Pimpinan juga di Komisi 7 kalau nggak salah Mbak ya, tapi kapasitas beliau sebagai Ketua Jaringan Nasional. Mungkin silakan Mbak Thali, Pak Kapolda 14 menit, Mbak Rahayu mungkin 14 menit juga. Silakan Mbak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Suki Hotu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pimpinan, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, para anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Ijin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan saya yang hadir pada siang hari ini. Saya Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dari Dapil, Jakarta 3. Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI periode 2024-2029. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang sudah diinisiatif, didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota, organisasi, NGO, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat, karena penting untuk konteks ini. Yang pertama, saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT. Oke, izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal, tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudy Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya, saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018, waktu saya menginisiatif untuk mendirikan Jaringan Nasional Anti TPPO, saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya, Ketua Harian kami adalah Romo Chrysantus Pascalis Saturnus. Tahun lalu, beliau yang saya yakin di Komisi 3 yang adalah incumbent Petahana, sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menkopol Hukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung selain dari Romo Pascal, ada Ibda Ruzi Soek yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau. Dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal saudara Ruzi Soek sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini. Tapi terutama saya mau meng-highlight ada Suster Lauren dan Pendeta Emy Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai Suster dan Pendeta Kargo. Karena yang setiap hari, setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah sangat mengenal dengan saudara Ruzi Soek.